Wah berat sekali nih teman-teman, ini namanya Godo Usi Kuning atau Gadaw Usi Kuning ya teman-teman ya Sebutnya apa Pak Yanto? Godam Godam ya sebutan orang ya Nah ini Wah ya teman-teman lihat nih teman-teman, saya bantu zoom besar ya teman-teman Saya punya Godo Usi Kuning koleksi juga tapi yang kecil, yang jimatannya Tapi ini juga powernya ada ya kalau saya rasakan ini berpower ya teman-teman Nah ini ya, di Pak Yanto kan ini punya kemampuan ya teman-teman ya Jadi secara energi atau guide-nya yang bersemayan di dalamnya ini Kalau Pak Yanto lihat ini seperti apa ya Pak Yanto? Ini kalau saya lihat dari spiritual ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Halo subscriber MBA Channel Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kapanpun Anda menonton video ini Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu Oke kali ini saya akan membahas suatu benda antik ya Benda bertuah, langkah, peninggalan sejarah Ini tua ya, tua sekali ya Kalau saya perkirakan mungkin era kabudan ya Bisa jadi belambangan lah ya Jadi ibaratnya antara era Mojopait atau Singasari ya Tahun seribuan lah ya, tahun 1100 Kurang lebih lah ya, kurang lebih ya teman-teman ya Nah bendanya seperti ini Saya masih bersama Pak Yanto ya, sahabat saya nih ya Tuh, yang ganteng nih ya Nah ini dia nih bendanya teman-teman ya Wah, berat sekali nih teman-teman Ini namanya Godo Wusi Kuning Atau Gada Wusi Kuning ya teman-teman ya Sebutnya apa Pak Yanto? Godam 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 ya sebutan orang ya Nah ini Tua ya teman-teman lihat nih teman-teman Saya bantu zoom Ini original Ini hasil temuan Jadi sebenarnya ini kolektor dari suhu juga Suhu Hartono Ini temuan nih teman-teman nih Ini sudah ada sedikit kayak karat korosi-korosi Ini ya wajar lah ya teman-teman Yang namanya benda antik tua tertimbun tanah Jadi ini biasanya galian dari situs-situs Nah situs-situs tua Nah masih alam, masih utuh Mungkin kalau ini dibersihkan nih akan jadi kuning yang benar-benar kuning-kuning Tapi kalau menurut Pak Yanto sebaiknya jangan dibersihkan ya Pak Mending alam aja Apa adanya aja begini Jadi karena Benda-benda ini kan kita percaya mempunyai tuah ya teman-teman ya Benda ini dibuat punya tujuan tertentu Biasanya Jadi biasanya yang membuat benda-benda seperti ini adalah Empu Empu-empu zaman dulu ya Pak Yanto ya Jadi ibaratnya kalau empu-empu pembuat keris Digunakan nih untuk Apa Pak Yanto ini Tolak balai ya Ya kalau zaman dulu ya buat perangan lah Iya senjata kerajaan lah ini Kalau sekarang orang pakai ya bisa pamor lah Punya pamor Pamornya tinggi-tinggi Ini bawahnya juga bagus Tolak balaknya udah pasti Kalau barang-barang lama Gitu mas Ini yang unik ya teman-teman Ini tergolong besar ya teman-teman Saya punya godoh, besi kuning, koleksi juga Tapi yang kecil ya Yang jimatannya Tapi ini juga Powernya ada ya Kalau saya rasakan ini berpower ya teman-teman Nah ini ya Di sini ada ukiran-ukiran Teman-teman lihat ya Ini ada wajah ya Jadi ini mungkin dipercaya ini seperti Batara ya Jadi dewa-dewa ya Batara lah ya kita sebutnya Mungkin bisa juga Batara Kresna Batara Siwa Batara Wisnu Kita nggak tahu pastinya Tapi ini memang Buatan zaman dulu teman-teman Kalau zaman sekarang nggak ada nih Yang kayak gini-gini teman-teman Saya belum pernah nemuin nih Gitu loh Ini semua ukiran-ukiran Ada tulisan Aksara Jawa nya juga nih Saya lihat Ini Aksara Jawa ya Mungkin yang paham bisa baca ini Saya kurang paham Nah bahannya ini Perunggu campuran ya teman-teman ya Biasanya kalau Biasanya kalau si kuning itu kan Memang campuran dari beberapa bahan ya Kuningan dan perunggu utamanya Jadi Pak Yanto Ini saya mau tanya nih Dari sisi isoteri kan sudah Mungkin Pak Yanto kan ini punya Kemampuan ya teman-teman ya Jadi secara energi Atau guide-nya Yang bersemayan di dalamnya ini Kalau Pak Yanto lihat ini Seperti apa ya Pak Yanto? Ini kalau saya Lihat dari spiritual ya Ini pangkatnya lumayan lah Kalau dari kerajaan Senopati lah ini Senopati ya Jadi ya Wah ini Jadi ini Benar-benar bagus banget Buat melindungi rumah ya Pak Yanto? Kalau sekarang boleh disimpan Ya buat perlindungan lah Kalau orang-orang sekarang Kalau zaman dulu Kerajaan ini Mesti kanya kerajaan Senjata musuh kerajaan lah gitu Kalau sekarang ya Paling pejabat yang memakai Silahkan Kenaikan pangkat Libawa Semua ada disini Karena ini barang tua Barang lama Bukan yang Sekarang-sekarang Bikinan dari kuningan sari Bukan barang rawa bening ya Jadi teman-teman Kalau Anda sudah ada di MBA channel Anda sudah ada di Di channel yang tepat ya teman-teman ya Jadi kita bukan Membahas barang-barang baru Oh iya Jadi disini ada simbol ya Jadi di atas ini Ada 4 wajah 1, 2, 3, 4 Dan di bawah ada 2 ya teman-teman ya 1, 2 Nanti saya kasih zoomnya juga ya Ini benda Tuah ya Tua Bertuah lah ibaratnya Tapi ya Benda-benda kayak gini Kita jangan melekat Sampai seperti apa ya teman-teman ya Kalau kita sebagai koleksi Biarkan tuahnya bekerja sendiri Teman-teman Jangan kita mendewakan ya Pak Ayam-Payam Tentang mau seri timbul ya Gitu loh Jadi sebenarnya agama apapun Juga pasti sama Tidak boleh kita Menuhankan benda-benda Seperti ini gitu loh Kita mau koleksi silahkan Ya Tapi sambil koleksi Dia punya kekuatan sendiri Karena Benda-benda seperti ini Seperti godo Keris Itu dibuat Bukan sembarangan teman-teman Jadi Ada tirakat Orang yang sebelum membuat ini Mereka melakukan puasa Tirakat tertentu Bahannya Mereka tirakat dulu Jadi Tidak asal Geber Sekarang langsung bikin Pake mesin Beda Ini biasa tempaan Seperti keris ya teman-teman Jadi dipercaya Itu ada doa-doa Sang empu Di dalamnya Yang namanya doa-doa Pasti untuk kebaikan ya teman-teman Jadi bukan untuk yang Buruk-buruk Jadi teman-teman Punya benda-benda seperti ini Jangan pikirannya selalu khawatir Takut Entar kualat Atau apa Atau deganggu sama mahluk halusnya Itu tergantung mindset kita juga Teman-teman ya Payanto ya Jadi Kalau kita Namanya dibuat dengan doa Pasti dibuat dengan yang baik-baik Gitu loh Beda Caranya Nah Nah Kalau Perserang saya juga baru temuin Yang bentuk seperti ini Baru satu ya teman-teman Sebesarnya Saya rasa mungkin Nggak ada lagi kali ya om ya Nah gitu ya Nah ini Sisi Guide-nya itu Tadi sudah di Terawang ya Nah kalau teman-teman Disana ada yang punya Seperti ini Berarti Anda sudah menonton Anda dapatkan jodohnya Gitu loh Sebaiknya di Pinang ya Jadi ada Ada temannya ya Gitu Nah ini juga Suhu Hartono ya Mau memaharkan ya teman-teman ya Jadi melepas Benda-benda ini koleksinya Kalau teman-teman mau Ya kontek saya Gitu loh Pasti teman-teman Tau lah kontek-kontek saya Benda-benda di MBA Channel Itu rata-rata memang Benda-benda yang Bertuah Gitu loh Di saya Jadi saya hanya mencari Benda-benda yang bertuah Teman-teman Ini kalau saya pegang lama-lama Terus terang teman-teman ya Saya Saya Kepala saya agak Agak berat pak Mungkin ya residual energi ya Teman-teman Soalnya tadi juga Saya habis pegang minyak Mungkin ada Jadi ada interaksi gitu loh Aduh Saya gak mau pegang lama-lama Ada ya teman-teman Tapi yang jelas ya Saya beranjaman barang ini Bertuah teman-teman Seperti itu aja ya Oke Nanti saya akan bicara Interview dengan pak Yanto Mengenai dunia spiritual Dunia gay Supranatural Teman-teman tetap Pantau terus channel saya ini ya Oke Begitu aja Untuk pembahasan Godohusi kuning kali ini Nanti saya akan Lampirkan video lengkapnya Di zoom Detailnya seperti apa Mungkin kalau teman-teman yang tertarik Jangan lupa kontek saya aja Gitu ya Oke Sampai jumpa pada video selanjutnya Semoga semua makhluk berbahagia Sampai jumpa pada video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton